Baik kita bertemu kembali di channel Mojari Wirio ini untuk belajar bahasa inggris step by step di kesempatan ini kita akan bahas asking for permission with me jadi di pertemuan ini kita akan bahas mengenai cara meminta izin yang menggunakan may ini satu diantara ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan apabila kita atau seseorang itu meminta izin jadi pola pokok kalimatnya me kita tempatkan di awal kemudian subjeknya siapa yang meminta izin dan dilanjutkan dengan verb one atau infinitif ya kata kerja bentuk pertama atau mungkin nanti diikuti yang lainnya jika itu ada cukup mudah cukup mudah untuk meminta izin ini dan ingat bahwa bahasa itu fungsinya untuk komunikasi dan kita akan bisa jika kita ada kemauan untuk menggunakannya cukup mudah untuk meminta izin ini jadi yang pertama tempatkan kata may itu sebagai pembuka kalimat kita kemudian diikuti oleh subjek dan dilanjutkan dengan kata kerja kata kerja bentuk pertama atau infinitif misalnya kalian meminta izin apa boleh datang cukup katakan may I come kalian meminta izin apa boleh pergi cukup katakan may I go demikian juga apabila kalian meminta izin bolehkah kalian makan cukup katakan may I eat izin boleh dan tidaknya minum katakan may I drink jadi cukup mudah dengan menempatkan kata may ini sebagai pokok atau awal kalimat kita misalnya yang akan kalian akan kalian mintakan izin itu misalnya Ahmad ya cukup katakan di bagian subjeknya katakan Ahmad misalnya apakah Ahmad boleh datang cukup katakan may Ahmad come apakah dia misalnya dianya itu laki-laki apakah dia seorang laki-laki itu boleh pergi cukup katakan may he go misalnya apakah mereka boleh minum cukup katakan may they drink nah seperti itu kalau misalnya ada objek ya cukup kita menambah dengan objek-objek yang kita kehendaki itu jadi sekali lagi mudah sekali untuk mengungkapkan minta izin ini jadi dengan menggunakan kata may diikuti subjek dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one atau infinitif may I come untuk meminta izin boleh tidaknya datang may I go meminta izin boleh apa tidak pergi dan seterusnya jadi kata may disini dalam bahasa Indonesia memiliki arti bolehkah atau boleh nah jemikan juga kalau misalnya kita membolehkan ya nanti bisa kita gunakan may ini untuk meresponnya jadi itu sedikit mudah-mudahan di pertemuan yang lainnya nanti kita bahas bagaimana cara untuk merespon izin ini mudah-mudahan ada manfaatnya penjelasan yang begitu singkat ini jadi sekali lagi satu di antara ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta izin adalah dengan menggunakan may manfaat untuk kita semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati